Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legolas. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang persamaan dan fungsi eksponen. Untuk persamaan eksponen kali ini kita akan belajar di mana bentuknya itu bukan berupa bilangan pokok, tetapi ada sebuah fungsi dipangkatkan dengan fungsi. Tetapi fungsi utamanya itu sama, tetapi fungsi yang menjadi pangkatnya itu berbeda. Jangan lupa untuk like videonya, untuk subscribe channel Legolas dan nyalakan tombol loncengnya. Jangan lupa untuk di sebelah kanan atas nanti akan kakak kasih link kumpulan video tentang persamaan dan fungsi eksponen, sehingga teman-teman bisa belajar dari video pertama sampai video yang terakhir. Sebelum kita melanjutkan menonton videonya, kakak mau kasih tau kalian kalau sekarang kalian bisa menjadi member di channel Legolas. Ada 3 buah level membership yang bisa kalian dapatkan, yaitu level linear, kuadrat, dan kubik. Tentunya masing-masing mempunyai keuntungan sendiri yang bisa kalian dapatkan. Kalian bisa menjadi member dengan mengklik tombol join yang ada di sebelah kanan bawah video atau yang ada di halaman channel Legolas. Selamat bergabung. Nah, kita sudah belajar beberapa bentuk eksponen dengan bilangan bulat atau bilangan pecahan. Sekarang kita punya bentuk persamaan eksponen di mana ada suatu persamaan atau bentuk aljabar dipangkatkan dengan suatu bentuk aljabar juga. Nah, ini sedikit unik kenapa? Karena penyelesaiannya agak banyak. Kenapa banyak? Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Di sini syaratnya itu adalah untuk fungsinya itu harus sama ya, fungsi yang dipangkatkan. Nah, jadi ini fungsi dasarnya harus sama. Seperti pada contoh, di sini kita punya sama-sama fungsinya adalah 2x ditambah 5. Tetapi yang berbeda adalah pangkatnya. Pangkatnya berupa fungsi tapi berbeda. Penyelesaian pertama ketika pangkatnya menjadi sama ya. Kenapa? Karena kalau nanti ini dimasukkan, misalkan nilainya 3, maka kita akan punya 2x tambah 5 pangkat 3 sama dengan 2x tambah 5 pangkat 3. Berapapun nilai x yang dimasukin, kalau pangkat atasnya sama, maka persamanya menjadi benar. Penyelesaian kedua adalah hx sama dengan 1, yaitu fungsi pokoknya itu menjadi sama dengan 1. Kenapa? Karena nanti 1 pangkat berapapun itu akan tetap sama ya. Nah, ini jadinya 1 pangkat berapa sama dengan 1 pangkat berapa. Karena nilai x-nya ketika dimasukin ke sini dan pangkat sebelah kiri dan pangkat sebelah kanan tentunya akan berbeda ya. Tetapi karena pangkat atau fungsi pokoknya bernilai 1, maka semua jawabannya menjadi benar. Yang ketiga penyesaian adalah hx sama dengan 0. Nah, tetapi di sini ada suatu syaratnya, di mana pangkatnya, kalau nilai x-nya kita dapatkan, kita masukkan ke pangkatnya, dia harus bernilai positif. Tidak boleh 0 ya, harus bernilai positif. Yang terakhir, kalau hx-nya menjadi min 1 ya. Jadi kalau min 1, kalau kita mau pangkatkan dengan yang genap, itu harus min 1 dipangkatkan genap. Atau kalau mau min 1 dipangkatkan ganjil, itu harus sama dengan min 1 dipangkatkan ganjil. Kalau 1 dipangkatkan ganjil, nanti persamaannya menjadi tidak benar. Nah, langsung aja ke contoh soalnya. Jadi 4-4-nya ini bukan dipilih, tetapi harus dikerjakan semua. Yang pertama, kita akan punya fx sama dengan gx ya, berarti pangkat sama dengan pangkat. Berarti 3x dikurang 1 sama dengan 5x tambah 1. Berarti kakak boleh pindahkan, ini berarti jadi min 1 dikurang 1 sama dengan 5x dikurang 3x. Maka negatif 2 sama dengan, disini kita punya 2x, maka x-nya adalah negatif 2 dibagi 2, kita punya negatif 1 ya. Yang pertama sudah dikerjakan, sekarang yang kedua, yaitu hx. Berarti kita mau cek 2x tambah 5 sama dengan 1. Maka 2x sama dengan 1 dikurang 5, 2x sama dengan negatif 4, maka x-nya adalah negatif 4 dibagi 2, kita punya negatif 2. Sekarang kita kerjakan yang ketiga. Nah, yang ketiga itu katanya hx sama dengan 0, berarti 2x tambah 5 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 5, x-nya adalah 5 per 2. Ada negatifnya ya, karena pindah jadi negatif, negatif 5 per 2. Tetapi ini itu belum kita ambil sebagai penyelesaian atau jawabannya. Kenapa si x ini harus kita cek, cek kemana? Kita cek ke pangkat, berarti kita cek ke 3x kurang 1. Berarti 3 dikali negatif 5 per 2 dikurang 1. Negatif 15 per 2 dikurang 1 berarti kita punya negatif 17 per 2. Kita cek juga ke 5x ditambah 1. Berarti kita punya disini 5 dikali negatif 5 per 2 ditambah 1. Maka kita punya berarti negatif 25 per 2 ditambah 1 atau negatif 23 per 2. Karena disini dua-duanya berupa negatif ya, salah satu negatif aja udah nggak boleh. Ya, maka ini bukan himpunan penyelesaiannya. Berarti nanti kalau kita mau tuliskan untuk himpunan penyelesaiannya, sementara kita baru punya negatif 2, negatif 1. Negatif 5 per 2 nggak boleh kita masukin ke himpunan penyelesaian. Sekarang kita coba yang keempat. Bukan kita coba, kita kerjakan ya. Berarti hx sama dengan negatif 1. Berarti 2x tambah 5 sama dengan negatif 1. 2x sama dengan negatif 6. x-nya sama dengan negatif 6 dibagi 2. Kita punya negatif 3. Tapi sekali lagi, kita harus masukin. Masukin ke mana nih? Masukin ke dalam persamaan ya ya. Kita harus cek lagi. Berarti kita akan cek ke 3x kurang 1. Berarti 3 dikali negatif 3 dikurang 1. Berarti negatif 9 dikurang 1. Kita punya negatif 10. Ini bernilai genap. Kemudian kita juga harus masukkan ke 5x ditambah 1. Berarti 5 ya, dikalikan dengan negatif 3 ditambah 1. Arti negatif 15 ditambah 1. Kita punya negatif 14. Ini juga bernilai genap. Karena dua-duanya bernilai genap, maka negatif 3 ini termasuk himpunan penyelesaian dari soal ini. Berarti kita bisa tambahkan negatif 3. Berarti penyelesaian dari persamaan eksponen ini itu ada satiga buah. Negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Kita mau coba dua buah soal. Nanti ada satu soal terakhir. Kakak kasih tantangan buat teman-teman. Sekarang kita coba soal yang pertama. Tadi contoh soalnya ya. Di sini kita punya untuk fungsi pokoknya sama, yaitu x dikurang 3 dengan pangkatnya itu yang berbeda. Penyelesaian pertama, pangkat sama dengan pangkat. x kuadrat dikurang 5 sama dengan 5x ditambah 1. Maka x kuadrat dikurang 5x dikurang 5 dikurang 1 sama dengan 0. x kuadrat dikurang 5x dikurang 6 sama dengan 0. Berarti persamaan kuadrat ya. Harus kita faktorkan persamaan kuadratnya. Berapa dikali berapa hasilnya negatif 6 yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 5. Nanti kita akan dapatkan negatif 6 sama positif 1. Negatif 6 dikalikan plus 1 negatif 6. Negatif 6 ditambah 1 itu negatif 5. Sehingga nanti x min 6 sama dengan 0, berarti x-nya adalah 6. Sini x plus 1 sama dengan 0, berarti x-nya adalah negatif 1. Kita tuliskan di atas untuk himpunan penyelesaiannya. Kita baru dapat negatif 1,6. Kita cek penyelesaian yang kedua, di mana kita punya x dikurang 5 sama dengan 1, berarti x sama dengan 1 ditambah 5 yaitu 6. Oke, sudah ada. Tidak perlu ditulis kembali. Sekarang kita cek penyelesaian yang ketiga, yaitu x kurang 5 harus sama dengan 0. Ya, penyelesaian yang ketiga. Maka x sama dengan 5. Tetapi kita harus tes. Tes ke mana? Tes ke pangkatnya. Berarti kita akan cek ke x kuadrat dikurang 5, yaitu kita akan punya 5 kuadrat dikurang 5, 25 dikurang 5, kita punya 20. Kita juga harus tes dia ke 5x ditambah 1. Berarti kita 5 kali 5 ditambah 1. Berarti kita akan punya 25 ditambah 1, yaitu adalah 26. Di sini hasil tesnya, dua-duanya positif. Maka si berapa tadi? 5 itu masuk. Nah, kita dapat tambahan untuk himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita tes atau kita kerjakan penyelesaian yang keempat, di mana hx sama dengan negatif 1, berarti x min 5 sama dengan negatif 1. Berarti x sama dengan negatif 1 ditambah 5, berarti x-nya kita punya 4. Kita tes lagi. Dites lagi ke dalam pangkatnya. Maka yang kita tes adalah x kuadrat dikurang 5, berarti kita punya 4 kuadrat dikurang 5, atau 16 dikurang 5, kita punya di sini 11. Kita tes lagi ke pangkat yang sebelah kanan. 5x ditambah 1 sama dengan, berarti 5 dikali 4 ditambah 1. Berarti kita punya di sini 20 ditambah 1, kita punya 21. Dua-duanya itu ganjil. Nah, ini kalau ganjil baru boleh ya. Untuk yang penyelesaian keempat, harus sama-sama ganjil. Berarti kita dapat nih, berarti si 4 ini boleh masuk juga ke himpunan penyelesaian, sehingga persamaan ini ternyata memiliki 4 nilai x yang bisa membuat persamaan ini menjadi benar. Kita coba untuk soal yang kedua. Di sini kita punya x kuadrat, fungsi utamanya dalam bentuk persamaan kuadrat, kemudian ada fungsi atasnya. Langsung aja ada 4 penyelesaian yang harus kita hitung. Penyelesaian yang pertama, maka kita punya 2x ditambah 1 sama dengan x dikurang 2. Kemudian berarti kita akan punya di sini pindah, berarti 2x dikurang x sama dengan negatif 2 dikurang 1, berarti x-nya adalah negatif 3. Kita tuliskan di atas himpunan penyelesaiannya, pertama kita punya negatif 3. Kita kerjakan penyelesaian yang kedua, berarti hx-nya sama dengan 1, berarti x kuadrat dikurang 6x tambah 8 sama dengan 1, berarti x kuadrat dikurang 6x ditambah 7 sama dengan 0. Nah teman-teman, ini kalau kita hitung, ternyata nggak bisa difaktorin. Kita harus pakai rumus ABC untuk x kuadrat dikurang 6x tambah 7, mencari nilai x1 dan x2-nya. Maka x1,2 kita akan punya min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4xA dikali C dibagi 2A. Berarti kita punya negatif dari negatif 6 plus minus, berarti kita punya akar dari negatif 6 kuadrat dikurang 4x1 dikali 7 gitu ya. Kita pindah ke sebelah sini, masih ada di sini di bawahnya 2A, berarti x1,2-nya adalah 6 plus minus akar 36 dikurang 28 dibagi 2. Nilai A-nya 1. Maka kita punya 6 plus minus akar 8 dibagi 2. Ini bisa disederhanain ya, jadi 6 plus minus 2 akar 2 dibagi 2. Kita bisa coret menjadi 3, maka kita punya 3 plus minus akar 2. Ya, ini semuanya masuk, berarti kita akan punya 3 plus akar 2, juga punya 3 minus akar 2. Nah, belum selesai, kita masih harus menyelesaikan penyelesaian yang ketiga, di mana itu adalah x kuadrat dikurang 6x ditambah 8 sama dengan 0. Wah, ini bisa difaktorkan ya. Berapa dikali berapa sama dengan 8, yang kalau di jumlah hasilnya negatif 6. Ini adalah 4 sama 2, negatif 4 sama negatif 2. Maka kita punya di sini x dikurang 4, dikalikan x kurang 2 sama dengan 0, x dikurang 4 sama dengan 0, dan di sini kita punya x dikurang 2 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 4 atau x-nya sama dengan 2. Tetapi jangan langsung masuk ke himpunan penyelesaian, harus di cek. Di cek, nah ini ada 2, x-nya gimana kak? Berarti masing-masing harus di cek. Si x min 4 dulu, kita cek ke 2x tambah 1, berarti kita punya di sini 2 kali 4 tambah 1, kita punya hasilnya itu adalah 9. Kita cek juga dia ke x dikurang 2, berarti 4 dikurang 2 hasilnya 2. Berarti ini sama-sama positif, berarti 4 boleh masuk. Nah, 4 boleh masuk ke himpunan penyelesaian. x sama 2 kita cek juga ini, berarti 2 dikali x tambah 1, berarti 2 kali 2 tambah 1, kita punya 5, dan yang satu lagi juga kita cek, x dikurang 2, 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini yang masalah ya. 0 nggak boleh, kita harus lebih besar dari 0, berarti 2 tidak masuk ke himpunan penyelesaian. Pilihnya penyelesaian yang keempat, wah panjang ya. Kita akan selesaikan yang ini, yang keempat berarti x kuadrat dikurang 6x tambah 8, sama dengan negatif 1, berarti x kuadrat dikurang 6x tambah 9, sama dengan 0. Nah, ini gampang sekali, nanti kalau difaktorkan jadinya x min 3, dikalikan x min 3 ya, sama dengan 0, sama nih, yaitu x sama dengan 3. Nah, kita cek, cek juga tetap ya, dicek ke si pangkatnya, berarti kita cek ke 2x ditambah 1, 2 dikali 3 ditambah 1, berarti kita punya berapa nih? 7 ya. Satu lagi cek ke x dikurang 2, berarti 3 dikurang 2, kita punya 1. Berarti sama-sama ganjil. Kalau sama-sama ganjil, baru boleh diambil. Sama-sama genap juga boleh diambil. Yang nggak boleh itu, yang keempat, itu kalau satu genap, satu ganjil. Berarti di sini kita dapat, yaitu 1 dan 7. Eh, bukan 1 dan 7 ya, tapi 3 tadi ya, 1 dan 7 adalah hasil dari ceknya. Berarti ditambah yaitu si 3-nya. Berarti kalau kita lihat di sini, penyelesaiannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5x yang bisa memenuhi si persamaan ini. Sekarang kakak mau tantang kalian, untuk mengerjakan sendiri satu soal, tetapi di sini sedikit unik, karena di sini ada angka satunya. Nah, kakak mau kasih petunjuknya saja. Ingat, berapapun dipangkatkan 0 sama dengan 1. Sehingga bentuk ini itu bisa kita cek, atau kita ubah, menjadi x-8 dipangkatkan 0. Tetapi ada yang harus dihati-hati ya, harus kita cek lagi ya. Untuk syarat pertama, tidak masalah. Kita tinggal cek untuk x kuadrat dikurang 2, x dikurang 15 sama dengan 0. Untuk syarat kedua juga tidak masalah ya, untuk penyelesaian kedua. x dikurang 8 sama dengan 1. Tetapi yang ketiga ini tidak perlu dikerjakan. Kenapa kak tidak perlu dikerjakan? Karena kita ingat pangkatnya itu harus positif, untuk syarat yang ketiga. Sedangkan untuk yang ketiga ini, untuk yang kanan sudah jelas banget pangkatnya 0. Ini tidak boleh, ini harus lebih besar dari 0. Berarti tidak boleh. Nah yang keempat, syaratnya juga sedikit berbeda. Tetap boleh kita hitung, yaitu x dikurang 8 sama dengan negatif 1. Tetapi kalau kita perhatikan dari persamaannya, yang kanan itu sudah pangkat genap. Nah yang kanan sudah pangkat genap. Artinya yang kiri itu harus pangkat genap. Berarti di sini syaratnya, tinggal x kuadrat dikurang 2x dikurang 15 harus genap. Kalau dia ganjil dapetnya nanti tidak bisa masuk ke hiburan penyelesaian. Nah silakan teman-teman coba. Kakak kasih petunjuk sedikit. Tinggal dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai, teman-teman bisa langsung tuliskan jawabannya di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain. Supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari channel Legur Les. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Legur Les, dan juga follow Instagramnya Legur Les. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.